RU yang paling lengkap mengatur persoalan kesusilaan, yaitu terkait dengan free sex atau zina, kekerasan seksual, dan penyimpangan seksual adalah RU KHP. Yang pada periode lalu, seluruh fraksi telah membahasnya dan menyembak hatinya, tetapi gagal disahkan karena ada satu pasal kontroversi, yaitu pasal penghinaan presiden. RU ini telah kita putuskan untuk carryover pada periode DPR saat ini. Sudah 3 tahun sampai tahun sekarang, belum kita bahas. Padahal RU KHP ini menyatakan kedolatan hukum kita dari aturan hukum penjajahan yang puluhan tahun telah menguasai Indonesia. Kami ambil contoh. Dalam KHP yang berlaku saat ini, pasal 284, perzinahan hanya dikenakan manakala salah satu pihak telah menikah berzinah dengan pihak lain. Tetapi, ketika dua-duanya belum menikah atau bujang gadis, 284 tidak mengenakan sanksi apa-apa. Ini bukan hukum bangsa Indonesia. Kedua, pasal KHP 292 membolehkan hubungan sejenis sesama dewasa yang dihukum hanya terhadap anak-anak. RUTPKS yang baru kita sahkan tadi, yang kita semua sepakat untuk menghukum sekeras-kerasnya para penjahat kejahatan seksual. Tetapi, RUTPKS sama sekali tidak merubah, tidak berbicara pasal 284, pasal 292 tersebut. Kutusan MK 2017 terkait dengan pasal dimaksud dari sembilan hakim MK, empat hakim MK setuju bahwa mana zina 284 dan bakna hubungan sejenis 292 harus dirubah dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Lima hakim MK tidak menolak, menyerahkan kepada DPR untuk merubah pasal tersebut. Kita sebagai anggota Dewan yang memiliki kewenangan pembentukan perundang-undangnya seharusnya lah menjadikan undang-undang itu sebagai social engineering apa yang disebut Presiden Soekarno untuk mengabalikan jati diri bangsa berkepribadian dengan dalam kebudayaan bangsa Indonesia sendiri. Oleh karena itu, RUKHP seharusnya bisa berbarengan kita dengan RUTPS kita sahkan. Karena kalau tidak, RUTPS bisa bermakna sebagian saja. Kekerasan seksual kita tuntut, tetapi ketika tidak ada kekerasan seksual, tidak ada hukum yang bisa menghukumnya saat ini. Saat inilah pimpinan yang saya muliakan. Era pimpinan, ambillah kesempatan ini tonggak kedaulatan bangsa untuk menggembalikan hukum bangsa Indonesia sesuai dengan Pancasila dengan undang-undang dasar kita dan norma yang hidup di masyarakat terlebih di bulan Ramadan. 17 Agustus 1945 adalah bulan Ramadan. Kita ambil, kita setahkan apa yang sudah disepakati oleh seluruh fraksi pada periode yang lalu yaitu RUKHP dan telah menjadi carryover pada era ini. Tanpa itu, RUTPS bisa bermakna yang membahayakan yaitu permisif terhadap seksual. Mudah-mudahan Allah SWT membukakan hati kita dengan berkah Ramadan ini untuk menghadirkan undang-undang terbaik untuk menyelamatkan bangsa dan negara kita. Allahuakbar, merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!